Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KB Ear Storm. Satu lagi, EM Single Dynamic Driver yang meramaikan kelas 200 ribuan. Langsung kita bahas. Musik lover, sekarang nih, EM kelas 200 ribuan itu jadi primadona banget. Banyak banget brand audio yang ngeluarin. Karena memang gue rasa budget 200 ribu ini sweet spotnya gitu ya. Jadi orang yang baru mulai cukup berani untuk invest. Anak-anak yang lama juga bisa nyoba-nyoba gitu. Jadi ini pasar memang yang gede banget. Beberapa kali kita nge-review ya sebelum-sebelumnya, terutama di tahun 2023 ini. Itu bagus-bagus semua. Baik itu desainnya, fiturnya, maupun sound quality-nya. Terutama sound quality-nya yang gue cukup impress sih. Jadi, apa ya, sekarang itu lebih improve gitu untuk kelas 200 ribu. Kayaknya orang-orang sekarang lebih serius gitu nge-garapnya. Nah, kali ini gue akan bahas KB Ear Storm yang kelasnya juga memang 200 ribu. Spek, fitur, dan paket penjualannya seperti ini. Impedansinya 32 ohm, jadi cukup mudah di-drive. Dan sensitivity-nya 108 dB. Frequency range-nya 20 Hz sampai 20 kHz, cukup standar. Nah, yang gue cukup suka itu di diameter driver-nya. Itu 10 mm, itu cukup gede. Satu lagi yang gue cukup suka itu interface-nya atau konektor-nya. Menggunakan 0,78 mm 2 pin. Nah, untuk yang 0,78 mm itu kita lebih gampang untuk cari kabel gantinya. Karena yang 0,75 mm itu sebenarnya agak terbatas. Biasanya cuma yang brand kayak KZ, CCA yang menggunakan pin itu. Kalau 0,78 mm itu cukup variatif dan kita bisa punya option kabel yang lebih banyak. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Sedangkan paket penjualannya. Sekarang kita akan bahas desain dan build quality-nya. Pilihan warnanya ada blue, purple, transparan purple, dan transparan black. Jack-nya menggunakan jack 3,5 mm, L-shape, gold plated, 3 pole. Jadi yang gue dapetin ini nggak ada mic-nya ya. Cover jack-nya dari plastik, kabelnya copper, braided. Cukup lentur lah menurut gue. Splitter-nya dari bahan plastik, bentuknya tabung. Ini cukup unik sih. Sedangkan untuk over ear-nya seperti biasa di sleeve plastik. Konektor-nya menggunakan 2 pin ukuran 0,78 mm. Cover-nya transparan, bentuknya tipe C. Sedangkan untuk buds-nya. Buds-nya itu bahan plastik, transparan. Jadi kita bisa lihat bagian dalam dari EM-nya. Ini kalau gue rasain beratnya, ini ringan banget malahan ya. Kemudian faceplate-nya polosan aja. Transparan, ada tulisan KB Ear Storm. Sedangkan shell-nya, bentuk seperti CM. Cukup standar ya, standar chai-fi. Dan gue lihat ini sedikit agak bulky sih. Nozzle, bahannya berbeda dengan shell-nya. Bahannya dari aluminium, warna gold. Filter, bahan mesh, atau jaring. Ukuran nozzle-nya yang panjang, dengan bor gede. Sedangkan ear tips-nya dari bahan silikon. Nozzle-nya besar, kemudian kita dapat option 3 yang putih, dengan bor gede. Dan 3 yang hitam, dengan bor yang kecil. Overall, Musiclover, untuk desain dan build quality-nya sebenarnya gak ada yang terlalu unik atau aneh-aneh sih. Jadi cukup standar aja. Gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Kita coba sekarang fitting-nya. Nah, untuk fitting-nya nih, Musiclover, cukup standar. Desain shell-nya kan yang kayak CM, yang standar chai-fi-chai-fi pada umumnya lah. Nah, biasanya yang model kayak gini, kuping gue aman. Dan memang ternyata gue cukup mudah dapat fitting-nya, dan kerasa cukup nyaman. Kemudian isolation dan sealing-nya, lumayan lah. Cukup kedap lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditunggu-tunggu pastinya, Sun Quality-nya Musiclover. Nah, untuk Sun Quality-nya, Musiclover bisa cek frekuensi responnya. Dan, seperti biasa, gue bandingin dengan di rem E3. Nah, kalau Musiclover perhatikan, yang paling signifikan, ini memang V-shape ya. Nah, tapi kalau Musiclover lihat di frekuensi 6000, itu turun banget. Ya, jadi memang ada kayak lembah di situ. Ini gue keinget sama brand Ocharaku. Jadi, kalau Musiclover mungkin tahu ada brand Ocharaku yang terkenal dari Jepang. Itu biasanya dia juga akan nge-cut di 6000. Tapi, yang Ocharaku memang sangat dalam gitu. Jadi, kayak di-cancel frekuensi 6000-nya. Dan ini kayaknya arahnya mau ke situ. Cuma, dia nggak terlalu dalam. Tapi, efeknya memang bikin apa ya. Vokal itu jadi nggak sibilance. Terus, yang juga kelihatan cukup signifikan itu di frekuensi 9000. Yang memang agak tinggi. Yang biasanya bikin bunyinya lebih sparkle. Bunyinya lebih open atau airy biasanya. Kalau kita nge-boost di 9000 itu. Nah, detailnya seperti ini ya. Untuk tuningnya dulu kita bahas. Bass-nya. Nah, bass-nya kalau kita lihat juga di frekuensi responnya. Ini cukup gede, cukup deep, cukup tebal. Kemudian yang gue suka, impact-nya juga oke loh. Cukup cepat lah. Ini gue nyobain dengerin musik-musik kayak rock, metal gitu. Masih oke. Nggak keteteran gitu. Masih dapet lah. Sedangkan untuk mid-nya. Nah, mid-nya seperti tadi kita bahas. Di 6000 itu memang dia cut off gitu ya. Bukan cut off, ada lembah gitu ya. Efeknya memang nggak sibilance. Terus kalau kita dengerin vokal, itu termasuk halus, termasuk cukup intimate gue rasa. Ya, dan clear dan jelas gitu. Cuman memang arahnya V-shape ya. Jadi gue agak ngerasa ini cenderung sedikit agak tipis di vokalnya. Sedangkan treble-nya atau high-nya. Ini aman banget. Gue suka. Ya, kerasa open, airy, extend. Dapat lah sparkle-sparkalnya itu. Untuk tuning-nya gue rasa ini bakalan cocok untuk all genre. Alias cocok semua genre musik lah. Cukup aman lah untuk tuning-nya. Sekarang kita bahas di teknis suaranya musik lover. Ingat ini kelas 200 ribu. Dan seperti tadi gue bilang di awal, gue impress loh dengan IEM-IM Chai Fi sekarang yang kelas 200 ribu. Teknisnya itu bagus-bagus loh. Nggak nyangka jauh banget berbeda sama mungkin 3 tahun atau 5 tahun kebelakang. Tahun kemarin udah semakin bagus, tahun ini juga semakin bagus lagi. Mereka apa ya? Kayaknya serius memang menggarap kelas 200 ribu ini. KBR Storm ini punya detail clarity yang oke. Ya, mikro detailnya kedengeran dengan sangat baik. Resolusinya untuk kelas harganya juga gue cukup impress gitu. Bagus gambar suaranya untuk kelas 200 ribu termasuk oke loh. Soundstage ini yang poin yang gue juga agak kaget sih untuk kelas 200 ribu. Ternyata presisi musik lover. Pinpoint arah suara itu jelas banget dan sesuai banget gitu. 3D imaging, kerasa lega. Separasinya juga bagus, nggak ada yang numpuk gitu. Sedangkan untuk dynamic range-nya, ini cukup oke sih. Suara kecil masih cukup jelas dan clear kita denger. Suara gedenya masih cukup kekontrol. Memang ada peak sih kalau kita udah volume gede banget. Tapi masih cukup kekontrol lah gue rasa. Sedangkan untuk noise floor, termasuk yang bersih, gue cukup suka. Ya, clean, black background. Kesimpulannya musik lover. Seperti tadi yang gue ulang-ulang bilang ya. Gue impress banget nih dengan EM-EM Chai Fi kelas 200 ribuan yang sekarang ini beredar. Ini semua apa ya? Signifikan banget perubahannya dibanding tahun-tahun kemarin. Seperti yang kita sempat bahas juga, misalnya ada Sound Note Zero, cue cassette HBB, kemudian Segor Venus. Dan ini juga salah satunya, KB Ear Storm. Ternyata juga oke. Jadi memang vendor-vendor audio Chai Fi itu memang kayaknya berlomba-lomba untuk improve, terutama di kelas 200 ribuannya. Menurut gue nih ya, KB Ear Storm ini kayaknya bisa jadi option untuk musik lover yang mau coba EM-EM kelas 200 ribu. Apalagi poinnya yang menarik di EM ini. Yang pertama, tentu saja sound quality-nya. Ya, sound quality-nya untuk kelasnya ini bagus. Yang kedua, fitting-nya cukup nyaman di kuping, cukup enak gitu. Kemudian, ringan. Ya, itu poin-poin utama dari KB Ear Storm ini. Jadi gue pikir ini kayaknya bisa jadi pertimbangan musik lover untuk nyobain EM kelas 200 ribuan. Tapi kan, itu pendapat gue musik lover. Bagusnya, musik lover selalu harus percaya sama kuping sendiri, cobain sendiri, dan kalau ada kesempatan audisi sendiri musik lover. Anyway, kalau musik lover memang lagi di Bandung, bisa coba mampir ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205. Nanti musik lover bisa cobain semua ex-demo kita di sana, ataupun ada koleksi-koleksi dari Sinfonia Musik. Jadi siapa tahu bisa bantu musik lover untuk menentukan pilihan-pilihannya. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Dadah!